Hai kembali lagi di channel dakun lole Oke sobatku semua setanah air sebangsa se-Indonesia NKRI harga mati ketemu lagi dengan channel dakun lole yang selalu koplak-koplak sedikit seru-seru dikit kalau memang seru tapi dan tutorial tutorialnya yang masuk akal atau tidak ya dimasuk-masukin akal deh mudah-mudahan bermanfaat saya akan melihat cara penganyaman besi yang di atas yang tadi saya kita shoting belum selesai tadi sekarang saya lihat dan kita cek kalau memang benar saya itu sobat saya akan beri hadiah pada mereka kalau tidak ya saya bongkar lagi terpaksa Oke untuk sobat-sobat semua ya untuk selalu dukung channel dakun lole Oke terima kasih jangan lupa juga like comment dan subscribe jika bermanfaat boleh di-share ya sobat Oke terima kasih Aduh ini rupanya tangganya tertinggi itu ada si si siapa marjuki emar juki dan namanya dulu Hai namanya marjuki setelah diganti nama bikin bubur kacang hijau campur gula merah jadi marjuki ya Oke saya mau naik tangga dulu nih Aduh tinggi sekali tangganya akan kita intip orang-orangnya di atas nah benar sekali itu Halo oke oke ketemu lagi kita tutorial menganyam besi Iya kita ketemu lagi sobat dengan tutorial dengan tukang-tukang yang koplak-koplak dikit ini banyak juga apa-apa kalau dia mas kasih koplak guys nganyaman besi yang baik dan benar guys Oke akibat bosnya ini mengajari kami jadi pintar Hai alhamdulillah turut guys sobat ya nah ini ketika kita membuat apa namanya Jack teras nah Jack teras bentangannya ini satu meter setengah kedepan tanpa tiang nih sobat permintaan bosnya tanpa tiang nah untuk itu kita rancang pembesiannya supaya setelah sudah dicor dibongkar jangan sampai melewet nah nge-doyot cek sunda nama kemarinan nge-doyot ini guys nanti di tengah ini masih ada satu lagi besi guys di kromo namanya ini ya oke siap ya bagus karena belum beres lagi proses kerja ya ini sobat ya inti satu lagi kita walaupun kita tipis sobat ya apa namanya cor-coran minimalis tipis jadi pembesiannya kita begini cobatnya nih di apa namanya cor selup ini di atas bata ini kita tambah besi untuk pembantu untuk memisahkan antar besi ke besi ini sobat untuk lapisan pertama di bawah sobat ya lapisan pertama di bawah keduanya kita tebelkan di besi yang ini pembantu ini agar supaya apa sobat kita siksak satu di bawah ini satu di bawah satu di atas nah tiga mili tiga senti kita naik di atas terus di bawah lagi sobat nah ke bawah lagi ke atas lagi siksak ya oke nah disiksak pokoknya intinya disiksak oke itu walaupun tipis mudah-mudahan ketika dicor dia akan saling menahan nah namanya ngunci tapi maaf sobat ya semua juga semua teori itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kalau pengalaman saya sobat kalau kita hanya satu lapis walaupun dia apa ya gimana sih ngomongnya sobat saya ini enggak sekolah ngomongnya susah redan ini walaupun besi besar kalau bentangnya lebar kalau dia hanya satu lapis dia bisa menahan cor itu berat bisa melengkung sobat nah gitu kalau ini dua lapis buat dua lapis seperti ini walaupun dia tipis dia akan mengunci sobat dia akan terpisah dari corcoran itu kan secara bawah dan atasnya sekitar tiga senti dia akan mengunci Oke ya mungkin itu sedikit berbagi ilmu bahwa saya bisa tiba-tiba oh ya oke Halo terima kasih ya kita belajar bareng-bareng manganyam besi inilah proyek yang mudah-mudahan maksimal ini udah ya mudah-mudahan SNI ya oke karena apa sobat yang sudah saya dalam video yang lalu kita ini sama-sama bekerja kita sudah pernah bukan senang-senang mengikuti pekerjaan proyek pekerjaan pembangunan yang mana dalam pembangunan itu ada konsultanya ada pengawasnya ada PU nya disitu dia mereka itu mengontrol pembersihan mengontrol pekerjaan karena mereka berilmu punya ilmunya melihat kerjaan kami katanya sudah bagus tidak diprotes ada juga sobat yang diprotes suruh bongkar-bongkar bener namanya pengawas kita anjungi jempol buat pengawas karena ilmu yang dia turunkan memang benar-benar jujur kalau salah ya salah benar gitu loh harus dibongkar-bongkar benar-benar oke itulah cincong cincong buat sudah penoleh bersama teman-teman mudah-mudahan berikut tutorialnya ya enak disapa di juga enggak ini lebih seri awan di satu sebelumnya belum dia mau disapa ya itu ada kiai di bawah nah kiai kayak gitu itu yang selalu jadi acara kita hari ini gimana ngomong-ngomong 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 walah jan lho kong-ngomong rupanya kayak boto juga ya hahaha maaf sobat hanya pecanda kita oke tidak ada maksud untuk meletihkan atau menjatuhkan coba itulah cada-cada kami yang ada di sini udah saya ini orang di besi sobat Hai saya di besi warna dan muka saya besi sobat kita mengaku juga enggak merasa sok gimana gitu ya segitu paling satunya membaju hitam juga memang dia rasanya seterusnya orang gua ini kalau saya hanya itu sebat apa namanya Hai menunggu-nunggu hari Sabtu supaya dia itu marah di sana saya tapi sobat tapi enggak bisa kalau hari Sabtu malah dia mendekati saya menyayang-nyayang saya malah mijit-mijit dan sobat jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys Oke terima kasih inilah tutorialnya pemasangan besi masalah besinya udah kita mulai nanti lanjut ke pengecoran nanti kita shoting cara mengaduknya gimana bagusnya adukan yang SNI gimana campurannya berapa kali berapa ternyata akan kita apa namanya utarakan bersama Oke sebat sampai di sini tutorial penganyaman besi 3 teras minimalis kita selesaikan nganyam dulu sebat Oke terima kasih jangan jangan lupa subscribe-nya untuk channel Dapun Loleh bila bermanfaat silahkan share dan komen yang baik dan dukung channel Dapun Loleh agar bermanfaat bagi yang penontonnya Oke terima kasih selamat menikmati